halo halo guys selamat datang di channel for it larity di sini ada amplifier quad amplifier ya tda7388 ini yang dibuat pada video sebelumnya dan kini saya ada pembaruan ya oke dan ini dia ini dia pesanan kemarin ya dan ini ya oke ini dia PCB nya yang kemarin kita akan ambil salah satu nah ini dia apa sih yang baru di sini yang baru adalah penambahan pre-amp ya yang sebelumnya ini dia yang sebelumnya tanpa pre-amp ya ini dia yang sebelumnya tanpa pre-amp hanya input langsung dari sini sekarang sudah ada pakai pre-amp penambahan pre-amp dan untuk pin mute dan standby hanya menyediakan satu tidak di jumper ini ada sedikit kesalahan dan kemudian di sini kemarin ada tuh power supply ada kesalahan pencetakan ya PCC dan groundnya kebalik saya yang lakukan itu kebalik jadi kemarin memutar ini memutar untuk Hai terminal block ya saya putar dan lupa saya tidak memutar ini nih memutar nama ya jadi kebalik ini jadi agak harus hati-hati dalam pemasangan dan ini sudah diperbarui dan disini sudah terpisah ya tidak disertiin seperti ini disini sudah terpisah Hai dan ini sudah diperkecil dan tentunya ini udah penambahan pre-amp mari kita rakit Hai PCB ini Hai perakitan dimulai dengan pemasangan resistor ya Hai kawan-kawan di sawa Hai kawan-kawan di sawa untuk skema ataupun layout dari rangkaian ini kamu bisa lihat di blog varidis.blogspot.com oke perakitan sudah selesai dan seperti ini hasilnya ini yang baru dan ini yang versi lama ya perbedaannya hanya penambahan dari rangkaian preamp dan kemudian ada sedikit perbaikan dan oke kalau yang pertama ini inputnya dari langsung hanya melalui kapasitor ya dan ini disini kalau mau langsung ini sudah pakai preamp ya untuk 4 keluaran ya IN1 IN2 IN3 IN4 OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4 oke dan mari kita coba ya pertama kita siapkan dulu saya akan menggunakan dalam percobaan ini hanya baterai 12V ya bekas baterai laptop oke kita akan pasang kabel power supply oke kemudian akan saya pasang speaker ya ini speaker oke saya pasang di sini aja di speaker 3 ya oke saya akan pasang di speaker 3 ini yang 3 ini yang 3 yang bawahnya ya oke untuk inputnya saya akan oke ini dia untuk inputnya eh untuk input dari audio kita akan pasang seperti ini oke untuk keluarannya untuk negatif dipasang seperti ini ya oke ini untuk negatif di tengah nah seperti itu oke ini untuk positif nanti dulu aja pertama kita hidupkan dulu power supply kasih power supply nyala oke ini dia sangat senyap ya tidak ada suara nah ketika input dipegang sangat senyap sekali oke kita akan mulai oke ya kita akan coba salah satu dan untuk input output saya akan coba dulu saya secara langsung ke sini nah ini seperti ini oke itu dia jadi ada peningkatan gain ya jadi ada peningkatan gain jadi gainnya bisa diubah-ubah kekuatan gainnya oke jadi penguatannya atau gainnya bisa diubah-ubah dengan mengubah nilai dari resistor di op-amp ini ya bisa diubah-ubah nilainya kalau mau diperbesar ataupun disesuaikan ya bisa